Intro Sebanyak 50 orang caleg terpilih resmi dilantik sebagai anggota DPRD Majalengka. Dari ke 50 orang caleg yang dilantik, 22 orang caleg diantaranya merupakan incumbent atau anggota dewan wajah lama. Sedangkan sisanya sebanyak 28 orang caleg merupakan wajah baru. Rapat paripurna pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Majalengka masa bakti 2019-2024 ini dilaksanakan di gedung Bineka Yudasawala dengan pengamanan ketat aparat kepolisian. Pengamanan dilakukan di beberapa titik diantaranya saat akan memasuki pintu gerbang dan kawasan gedung DPRD. 50 orang caleg yang dilantik terdiri atas 45 caleg pria dan 5 orang caleg wanita. Dari caleg yang terpilih juga terdapat yang belum menikah yaitu M. Adam Nur Hilaludin dari DAPIL 2 serta dari PDIP yang merupakan caleg termuda atas nama Randi Andris Permana yang berusia 22 tahun asal Bantarujek atau DAPIL 5. Karena alasan keamanan untuk menyaksikan jalannya rapat paripurna, para tamu undangan terpaksa hanya dapat menonton lewat televisi layar lebar yang telah disediakan oleh panitia di luar gedung. 22 in government, 28 adalah Dewan Baru. Dan kita harapkan dengan 28 Dewan Baru nanti akan suasana-suasana baru lagi. Kebetulan Bupatinya juga sangat akomodatif, nah jadi kita bisa kerjasama. Jadi hura-hura, hura-hura PIL, BUP, PIL, itu sudah nggak ada sekarang mah. Sekarang mah kumacana, nggak mah kumacana. Terima kasih. Sampai jumpa di video Lengkak Jawa Barat, Edo Ruspendi, Triberata TV. Salam Triberata.